Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Bunda Erli. Di video ini saya mau membuat kue nogosari yang rasanya enak, lembut, manis, dan gurih. Cara membuatnya mudah banget. Dari bahan 250 gram tepung beras bisa menjadi 18 piece kue nogosari. Pengen tahu caraku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah ini bahan-bahannya yang dipersiapkan. Sekarang akan saya layukan dulu daun pisang di atas api kompor sambil digeser-geser seperti di video, supaya tidak sobek sewaktu diisi adonan. Potong-potong daun, lalu sisihkan. Lanjut, saya kupas pisang. Potong-potong jadi dua. Karena saya pakai pisang janten yang ukuran kecil. Pakai pisangnya sesuai selera saja ya. Boleh pakai pisang kepok, pisang raja, atau pisang yang lainnya. Ini saya siapkan satu sisir pisang, tapi yang saya pakai cuma setengah sisir saja. Sekarang siapkan wajan masukkan 250 gram tepung beras, tambah 50 gram tepung tapioca, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, masukkan santan sebanyak 850 mili, sambil terus diaduk-aduk. Santannya ini saya ambil dari satu butir kelapa ukuran sedang, yang dikupas kulitnya, rebus santannya, ambil sebanyak 850 mili. Setelah diaduk rata dan tidak ada bahan yang bergerindil, pindahkan wajan ke atas kompor, masak pakai api kecil sambil terus diaduk. Tambahkan 2 lembar daun pandan, aduk-aduk lagi, jangan berhenti mengaduk, supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Jika adonan sudah mulai bergerindil, seperti ini, kecilkan api kompor, sambil terus diaduk cepat. Tekan-tekan yang bergerindil dengan spatula. Lama-lama adonannya akan menjadi halus, seperti ini. Tidak usah terlalu lama mengaduknya, yang penting adonannya tidak encer dan bisa dibentuk, karena ini nanti bakal dikukus atau dimasak lagi. Pindahkan adonan ke dalam mangkok supaya cepat dingin. Ambil 1 lembar daun pisang yang sudah bersih, masukkan adonan kira-kira 1,4 centong, masukkan pisangnya sambil ditekan, tutup lagi dengan adonan, sambil dirapihkan ya. Lipat lagi bagian kiri daun, lalu digulung adonannya. Sekarang lipat lagi kedua ujungnya, sambil dipadatkan. Nah, jadinya seperti ini ya. Meskipun adonannya ini masih hangat, tapi tidak lengket ya di daunnya. Digulung-gulung seperti ini juga tidak lengket ya, karena adonannya sudah ada santannya, dan daun pisang yang dipakai sudah dilayukan di atas kompor, jadi daunnya ini sudah licin, seperti mengandung minyak. Jangan lupa dirapihkan, jika ada daun yang tersisa, digunting saja. Sekarang siapkan kukusan yang sudah mendidih, masukkan bungkusan nogosarinya, ditata rapih satu persatu, supaya bentuknya bagus, lalu tutup dan kukus selama 30 menit, pakai api sedang. 30 menit berlalu, buka tutupnya, nogosarinya sudah matang, kelihatan bungkusannya ini sedikit mengembang, jika diangkat, agak menyusut ya, jadi bungkusannya ini ada yang masih rapi, ada juga yang keriput. Yang kurang bagus, selagi masih hangat, dirapikan lagi, buka bungkusnya, lalu lipat lagi, sambil dikencangkan, seperti bungkusan pertamanya. Nah, seperti ini ya, jadinya cantik lagi, seperti semula. Jika ada daun yang basah karena tetesan uap air dari kukusan, sebaiknya dilap pakai kain bersih, supaya kering, dan nogosarinya awet, tidak ngiler, atau basi. Nah, ini, nogosarinya sudah jadi, satu resep ini menjadi 18 bis kue nogosari. Sekarang, saya tata ke dalam piring saji. Kalau pertama kali keluar dari kukusan, kue ini masih lembek. Sekarang, sudah dingin. Saya coba, lihat dalamnya seperti apa. Kelihatan, kuenya bagus, tidak lengket sama daunnya. Saya coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ini beneran enak banget ya, teman-teman. Manisnya pas, lembut, gurih. Pokoknya, enak banget. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.